Intro Menyambut hari Bayangkara ke-74 kali ini, Polres Asahan mengalokasikan sebagian sembako yang akan diberikan kepada masyarakat kepada para pemulung yang berada di tempat pembuangan sampah di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kisaran Barat, Asahan. Kedatangan personil Polres Asahan ini disambut haru oleh para pemulung yang berada di lokasi tempat pembuangan sampah tersebut. Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto meminta kepada para masyarakat agar tetap menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat bekerja di tengah wabah COVID-19 ini. Bukan untuk dilihat dari atas inisiasi pribadi Polres Asahan, sehubungan dengan rangkaian kegiatan dari Bayangkara ke-74. Ini kemarin saya melihat di media sosial bahwasannya Bu Sumiam ini sangat membutuhkan sehingga saya terpanggil datang ke tempat pembuangan sampah ini untuk bisa bersama-sama meringankan beban daripada saudara-saudara kita yang ada di sini. Harapan kami bisa diterima dan kemudian ada yang terpanggil juga bisa memotivasi saudara-saudara kita yang ada di sini untuk bisa memberikan sedikit bantuan atau meringankan beban yang telah dialami oleh Ibu Sumiam ini. Sumiam salah seorang janda berusia 60 tahun yang kesehariannya mencari barang bekas di tempat pembuangan sampah tersebut sempat viral di media sosial karena kegigihannya mengais rejeki mencari barang bekas di tempat pembuangan sampah demi mencari sesuap nasi untuk menyambung hidupnya. Polisi, saya sangat terima kasih. Mudah-mudahan diselamatkan, sehatkan, dauskala bala dan bahaya, dan dimurahkan rejekinya, senang makannya. Terima kasih telah menonton!